Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sunda Katersna Tentang informasi perjalanan Dan info-info lainnya Oke teman-teman Kali ini meneruskan perjalanan kita kemarin Dari desa Saguling ya Berarti tadi saya Dari arah Kawali ya teman-teman Ini kita sekarang Akan menuju ke Alun-alun Ciamis ya Nah sekarang kita sudah berada di jalan Yosudarso Untuk yang pengen tahu ke daerah Sekitaran Kota Ciamis ya Ini kotanya Ciamis Disini Nanti saya akan melipir sedikit ya Sebentar untuk ke daerah Perkantorannya di Ciamis ya Teman-teman Pokoknya ikuti terus perjalanannya Dan hati nuhun banget Terima kasih Yang sudah mengikuti perjalanannya ya Dari Kemarin Kemarin Pokoknya nama ya Perjalanan kita Dari awal Sampai Hari ini ya Entah video keberapa Dan teman-teman selalu setia Untuk menyaksikan Video dari Sunda Katresna Terima kasih Saya ucapkan Semoga video-video dari saya ini Bisa bermanfaat Dan bisa menghibur Nah dari sini Nah dari sini teman-teman Di daerah sini Tepatnya ini di daerah Kalapajajar Dan Nama jalannya Jalan Kalapajajar Ini udah lama banget Beberapa tahun Saya baru lewat lagi Kesini Ini luar biasa Memorinya disini Alhamdulillah Selama saya Tinggal disini Saya ketemu dengan Orang-orang baik Alhamdulillah Dan sekarang Keadaannya Suasananya berbeda Yang dulunya Disini masih ada Lahan kosong Sekarang udah rapat Dengan rumah-rumah ya Jadi udah Nggak kelihatan Lahan kosongnya Nah nanti Ini Jalan kecil ini Tembusnya ke Islamic Center ya Teman-teman Di Ciamis ya Pokoknya mah Yuk ikuti terus Wilujung nonton Dan Wilujung nyakseni Haturuhun Bye oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di ujung jalan ini ini sudah masuk di area perkantorannya di Ciamis di kabupaten Ciamis ini sudah sekitar area perkantoran dan di sebelahnya ini Islamic Center disini areanya luas sekali dulu saya sering main-main ke sini sama teman-teman suka jalan kaki ya teman-teman karena ya deket ya bisa jalan kaki ke sini jadi kalau pagi-pagi disini sering dipakai buat olahraga buat lari pagi ataupun dipakai untuk sore-sore ya main-main disini nah untuk yang ke arah kiri teman-teman bisa ke arah banjar ataupun ke arah pengandaran untuk ke arah kanan itu arah ke rumah sakit umum arah ke pasar pasar induk Ciamis ataupun ke arah terminal dan bisa ke Tasikmalaya nah saya akan masuk lagi ke sini nyebrang ya teman-teman tadi ini pun ke sini ini daerah perkantorannya di daerah Ciamis ya dinas-dinas ini berada di sini teman-teman ini luas banget untuk areanya dan di sini untuk jalannya ya sejuk ya karena banyak banget pohon-pohon di sini ini benar-benar masa lalu saya di sini terkulik-kulik teman-teman saya sering main sama teman-teman saya ke sini untuk sekedar olahraga lari pagi misalnya kalau lagi libur ya teman-teman sekarang saya baru datang lagi ke sini udah lama sih sebenarnya saya gak ke sini suasananya masih enakan masih seperti dulu selamat menikmati selamat menikmati dan dari sini tetap ikuti terus ya teman-teman karena saya akan mengajak Anda ke daerah lainnya sehabis ini lalu nanti kita akan meruskan ke alun-alun atau ke masjid agung Ciamis nah kita keluar lagi dari area perkantoran tadi ya nah sekarang kita ambil ke arah kiri di depan sehabis rel ini kita akan ambil ke arah kanan ya nah ini ada Sugeng Rahayu aduh nah ke sini nih teman-teman nih kita akan masuk ke daerah sini nah siapa yang orang Ciamis yang tinggal di daerah sini yang tinggal di daerah sini Sokayu Ngacung nah jadi inilah suasana di daerah Ciamis ya teman-teman ini persis di pinggiran rel kereta api ya jadi tembusan jalur ini atau tembusan jalan kecil ini nanti di jalan rumah sakit jalan yang menghubungkan ke rumah sakit umum Ciamis selamat menikmati nah teman-teman kita sudah berada di ujung jalan kita akan segera masuk ke jalan rumah sakit karena untuk yang ke arah kiri itu ke arah rumah sakit umum Ciamis sedangkan untuk yang ke arah kanan ini balik lagi kita nanti akan ke alun-alun Ciamis atau menuju ke masjid agung Ciamis ini kita di sekitaran daerah masih daerah kalapajajar ya daerah yang tadi pertama kali kita masuk nah jadi tembusnya ke sini lagi teman-teman nah tadi kita masuk ke arah kanan tuh ke jalan kalapajajar sedangkan kita akan masuk ke arah kiri ya teman-teman dan untuk menuju ke alun-alunnya besok akan kita sambung lagi terima kasih sampai jumpa besok ya teman-teman saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati